Pemirsa Khazanah, Allah menjadikan beragam jenis buah. Setiap buah memiliki cita rasa dan aroma masing-masing, meskipun semuanya tumbuh di tanah yang sama dan di airi dengan air yang sama. Buah-buahan itu sebagian disebutkan Allah SWT dalam Al-Quran. Dan ternyata beberapa buah yang disebut namanya dalam Al-Quran itu memiliki khasiat menakjubkan. Buah zaitun misalnya, Allah berfirman, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada hari tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 10 hingga 11 Dalam ayat lain Allah SWT bahkan bersumpah atas nama buah zaitun di samping buah tin. Demi buah tin dan buah zaitun. Al-Quran Surah At-Tin ayat pertama. Para ulama menjelaskan jika Allah SWT bersumpah atas sesuatu maka sesuatu itu menunjukkan hal yang sangat penting. Dan benar. Dari penelitian para pakar diketahui bahwa zaitun tidak saja enak rasanya tapi juga merupakan sumber makanan sehat. Kandungan asam linoleic yang terdapat dalam buah ini secara khusus sangat bermanfaat bagi ibu-ibu yang tengah menyusui anaknya. Kekurangan asam linoleic dapat mengurangi pertumbuhan bayi dan memperbesar potensi timbulnya beberapa penyakit kulit. Organisasi-organisasi kesehatan termasuk WHO menghancurkan penduduk yang bermukim dalam masyarakat yang tingkat penderita diabetes dan penebalan saluran urat darah tinggi supaya mengkonsumsi minyak zaitun yang mengandung paling kurang 30% asam linoleic. Hal inilah diantaranya yang telah menaikkan harga zaitun. Dan masih banyak lagi khasiat buah yang banyak disebut dalam Al-Quran ini. Selain zaitun, pisang merupakan salah satu buah ajaib yang disebut dalam Al-Quran. Bahkan juga disebut pisang sebagai salah satu buah dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Berada diantara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon-pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya. Al-Quran Surah Al-Waqiyah ayat 28 hingga 33 Seperti semua karunia lainnya, buah pisang yang dinikmati para penghuni surga tentu akan jauh lebih sempurna dari pisang yang dapat dibayangkan yang kini tersedia di dunia. Pisang-pisang yang tersedia di surga tidak pernah busuk dan akan memiliki rasa dan wangi yang tidak mungkin kita bayangkan sekarang. Namun, di dunia ini pun Allah sudah menciptakan sejenis buah yang sangat mirip dengan yang ada di surga dan telah menyediakannya untuk kita. Para ahli mengungkap, pisang buah yang sangat bergizi terdiri atas air 75%, protein 1,3% dan lemak 0,6%. Tiap buah pisang juga mengandung karbohidrat dan potasium dalam jumlah cukup. Di samping menolong menyembuhkan banyak penyakit, pisang sangat dianjurkan untuk penyembuhan demam, gangguan sistem kerja pencernaan, kejang-kejang dan terkilir. Tingginya jumlah potasium yang dikandungnya memfasilitasi pembuangan ampas dari tubuh. Selain itu, pisang juga dapat menurunkan tekanan darah dan digunakan untuk penyembuhan beragam alergi. Potasium berfungsi bersama sodium, meningkatkan pertumbuhan sel dan otot dan mengatur detak jantung. Setiap perubahan pada keseimbangan sodium-potasium dapat mendatangkan ketidakteraturan pada sistem kerja saraf dan otot. Di samping itu, kekurangan potasium dapat berakibat penumpukan air berlebihan di suatu organ tubuh dan menurunkan jumlah sirkulasi gula di dalam darah. Maka keseimbangan ini perlu tetap dijaga. Dan masih banyak lagi khasiat yang diungkap oleh ilmu pengetahuan modern. Al-Quran juga menyebut buah delima dan termasuk buah yang sangat istimewa. Buah yang masih dapat kita temukan di berbagai daerah ini memiliki khasiat yang begitu besar hingga Allah menerangkannya dalam Al-Quran. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah. Dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 99 Al-Quran juga menyebut buah ini termasuk buah yang telah akan disajikan di surga. Di dalam keduanya surga juga ada buah-buahan dan pohon kurma dan delima. Al-Quran Surah Al-Rahman ayat 68 Banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa buah delima memiliki keajaiban yang sangat beragam. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa buah delima kaya akan antosianidin yang berkhasiat anti-oksi dan anti-inflamasi. Jus buah delima disebut-sebut memiliki anti-oksidan lebih besar daripada makanan super lain seperti anggur merah, teh hijau, dan blueberry. Anti-oksidan melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel. Kerusakan sel ini berkaitan dengan segala macam penyakit termasuk kanker, penyakit jantung, dan Alzheimer. Sebuah studi menemukan bahwa Jus delima memerangi pengerasan arteri dan penyakit terkait seperti serangan jantung dan stroke. Buah delima mencegah penumpukan plak di arteri dan dapat meluruhkan penumpukan plak sebelumnya. Journal of Cardiology mempublikasikan temuan bahwa pasien penyakit jantung koroner atau PJK yang meminum sari buah delima setiap hari selama 3 bulan menunjukkan peningkatan aliran darah ke jantung sekitar 17%. Bahkan buah delima dapat mengurangi kolesterol jahat pada tikus. Hal ini menurunkan kadar LDL dan meningkatkan kolesterol baik. Dari studi menunjukkan bahwa minum 1,7 oz jus delima per hari dapat menurunkan tekanan darah sistolik sebanyak 5%. Allah SWT telah menerangkan bahwa memang buah delima memiliki khasiat. Hingga akhirnya dibuktikan oleh para peneliti yang mengungkapkan khasiat tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar kitab yang patut kita percaya akan keaslian isi kandungannya. Kualitas anggur yang baik menurut seorang ahli botani muslim Ibnu Baitar adalah anggur yang berukuran besar, berkulit tipis, berbiji jarang, dan berwarna agak kemerah-merahan. Menurut ahli botani muslim terkemuka di masa kejayaan Islam di Andalusia ini, anggur juga tergolong paling baik dibandingkan buah-buahan lainnya karena mengandung banyak lemak. Ia dapat menggemukkan orang yang kurus, membersihkan darah, dan memperlancar saluran pencernaan. Bahkan anggur dapat bermanfaat untuk meningkatkan libido, memulihkan orang yang sakit, dan menguatkan jantung. Fakta ini menunjukkan betapa buah-buahan yang disebutkan Sang Khalid dalam Al-Quran memiliki khasiat dan kegunaan yang luar biasa. Inilah salah satu bukti kemujizatan ayat-ayat suci Al-Quran. Wallahu ahlam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbul Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.